Al-Fatihah Para reviewer yang sudah hadir, tadi sudah saya tunjukkan listnya ya, dan itu juga bisa Bapak-Ibu lihat di jadwal yang sudah kami bagikan. Ada yang dari UIN Mataram, ada dari Loksemawe, ada yang dari Guruntalo, dari Langsa, Tulungagung, Sumatera Utara, Madura, yang kita padukan dengan reviewer internal kita di UIN Araniri. Bapak-Ibu sekalian, perlu kami laporkan, terutama ini kepada Bapak Wakil Raktor 1 UIN Araniri, bahwa sejauh ini progres teman-teman semua, Alhamdulillah sudah menunjukkan progres yang bagus ya, mohon maaf ini saya izin saya screen. Semua menurut data evaluasi kami ya, sampai saat ini sudah mengupload ya, laporan antara dokumen-dokumen yang diperlukan seperti pengisian logbook, peringkasan hasil penelitian sementara, kemudian narasi pengumpulan data ya, ada sebagian juga sudah mengupload laporan keuangan, dan ada yang sudah mengupload HKI ya. Total judul yang layak mengikuti seminar antara, sebanyak 104 judul. Di sini ada penelitian, ada pengabdian, dan ada publikasi ilmiah, artinya 100 persen semua masuk tahap seminar antara, tidak ada yang gagal ya, artinya masuk dalam tahapan berikutnya. Untuk HKI ada 98 peliti yang sudah memproses, dan karena ini kita harus berurusan dengan BLU, untuk penarikan keuangan juga membutuhkan waktu ya. Karena itu, mohon maaf Bapak-Ibu masih harus menunggu untuk bisa kita proses ke Kemen Kumbham. Untuk seminar antara ini, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua kita ini on the track ya, ada progres, uang sudah diterima, tinggal sisanya 30 persen kita blokir, tapi artinya Bapak-Ibu sudah bisa jalan dengan 70 persen itu, sehingga nantinya kalau misalnya reviewer menemukan ada di antara peneliti ini yang memang belum bergerak sama sekali, masih di proposal doang, maka nanti bisa memberikan catatan rekomendasi, ya apakah ini layak diteruskan untuk tahap berikutnya atau tidak. Dan perlu diingat Bapak-Ibu, tahapan ini nanti masih berlanjut, jadi untuk mengawal mutu pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat di tahun 2024 ini, ada satu tahap lagi yang nantinya untuk memastikan setelah seminar antara, Bapak-Ibu bisa menyempurnakan berdasarkan catatan reviewer, dan akan dievaluasi lagi melalui seminar hasil penelitian, sekitar satu atau dua bulan ke depan ya. Tapi yang pasti bahwa kami berharap semua on the track, jadi ketika kita diperiksa pun oleh pihak manapun yang berkewajiban untuk memeriksa itu, kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan akuntabel, baik secara akademis maupun keuangan. Itu sedikit pengantar, yang mungkin nanti juga akan mendapat catatan tambahan mungkin dari Bapak Wakil Rektor 1, dan untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Prof. Dr. Muhammad Yasur Masir Yusuf, selaku Wakil Rektor 1 Wina Randiri, memberikan beberapa kata sambutan, sekaligus membuka acara kegiatan kita seminar antara pada hari ini. Waktu di tempat saya persilahkan, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Dan juga yang kedua yang saya muliakan Bapak Ibu para peneliti yang hadir di dalam Zoom pada kesempatan kali ini Pertama sekali saya mengucapkan tahniah selamat kepada Bapak Ibu Ada 104 judul yang hari ini akan diseminarkan Selamat sekali lagi atas pencapaian yang dilakukan Dan tentunya kita berharap penelitian dan pengabdian yang masuk dalam anggaran tahun 2024 ini Bisa diselesaikan secara baik dan memberikan dampak tentunya dari kajian-kajian yang dilakukan Bukan hanya kepada si peneliti Tapi juga kemudian kita berharap lebih jauh lagi bahwa penelitian-penelitian kita ini bisa melakukan rekayasa-rekasa sosial Untuk kebaikan masyarakat kita di masa yang akan datang berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan Berdasarkan dari laporan yang sudah disampaikan oleh Pak Anton tadi Alhamdulillah kegiatan ini memang seminar antara ini kan bahagian dari mapping kita untuk melihat work in progress Jadi berharap ada progress, ada kemajuan dari apa yang sudah dilakukan Tentunya ini juga merupakan bahagian dari rentang kendali mutu Kita ingin memastikan kalau ada kendala-kendala Ada mapping yang kemudian menghambat kita untuk menyelesaikan penelitian ini Itu sudah bisa didiagnosa lebih awal Sehingga kita bisa mencari kendali untuk penyelesaiannya Jadi kalau kemudian Bapak mendapatkan kendala-kendala yang berarti dalam riset yang sedang dilakukan Maka sangat berharap di seminar antara ini bisa dipetakan di mapping Sehingga kemudian bagaimana rentang kendalinya Apakah dari sisi metodologinya ataupun dari sisi collecting datanya Ini semuanya kemudian bisa didiskusikan Dan tentunya kita ingin mendapatkan insight Insight dari para reviewer terhadap penelitian yang sedang kita lakukan Kita berharap bahwa dana yang sudah kita dapat bisa kita penuhi Untuk penyelesaian sebagaimana ketika kita mengajukan proposal Dan sudah disepakati pada waktu awal kemarin Kemudian juga kita berharap Bapak-Ibu yang dimulakan oleh Allah Para peneliti yang dirahmati oleh Allah Output daripada kajian yang sedang dilakukan Apakah dia penelitian ataupun pengabdian Itu menjadi komitmen kita bersama Dan itu kita sangat berharap untuk dipenuhi Karena itu bahagian daripada amanah Dan juga alat ukur peneliti dan mereka yang mendapatkan anggaran Untuk melakukan penelitian dan pengabdian Alat ukur dalam hal melihat mana peneliti yang berintegritas Mana peneliti yang tidak berintegritas Dan ini akan kita jadikan sebagai alat ukur bagi kita Untuk penelitian-penelitian yang akan datang Jadi nanti output daripada penelitian Ataupun pengabdian yang sedang dilakukan Itu kami sangat berharap Dengan komitmen yang ada Itu bisa diselesaikan secara baik Bisa dipenuhi sesuai dengan apa yang kita inginkan Nah tentunya Dengan kolaborasi bersama Dengan keterbukaan Dengan pemataan kondisi Ini saya pikir nanti Teman-teman di puslit itu bisa memberikan solusi-solusi terbaik Sehingga output ini bisa kita penuhi secara baik Bapak-Ibu yang dimulakan oleh Allah Kami sangat yakin bahwa para peneliti Yang mendapatkan biaya penelitian kali ini Itu mampu untuk menyelesaikan ini secara baik Kita memang sangat berharap ke depan Bahwa kajian-kajian kita bukan hanya Akan publish di jurnal-jurnal Tapi sejauh mana kajian-kajian ini bisa menjadi Ide-ide temuan-temuan yang baru Untuk memperbaiki kondisi sosial budaya Ataupun kondisi masyarakat kita menjadi lebih baik Pak Rektor itu sering mengungkapkan bahwa Paradigma keilmuan UIN itu harus mencerminkan rahmatan yang alami Maka kita berharap bahwa kajian-kajian ini juga bisa memberikan kebaikan Pemikiran-pemikiran ide-ide yang dilakukan oleh peneliti UIN ini Bisa memberikan pencahayaan untuk kehidupan masyarakat kita Khususnya di Aceh Alhamdulillah lebih luas bisa digunakan dalam riset-riset yang lebih besar Di samping kemudian Ini juga untuk pemenuhan Kenaikan jabatan dan pangkat kita nantinya Nah tentunya kami berharap Semoga semua yang sudah kita ikhtiarkan Bisa kita selesaikan Dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu semua Terima kasih kepada tim Pusli di bawah komando Pak Anton Yang sudah mengawal ini secara baik sejak dari awal Dan mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan tepat pada waktunya Mari Bapak Ibu saya mohon maaf juga tidak bisa membersenai dalam waktu yang lama Karena ada pertemuan dengan Dewas UIN Araniri Terkait dengan pembukaan Fakultas Kedoktoran di UIN Araniri nantinya Berharap doa dari Bapak Ibu Semoga ikhtiar yang sedang kita lakukan untuk membuka Fakultas Kedoktoran Itu bisa mendapatkan keridoan dari Allah Dan dimudahkan bagi kita untuk mendapatkan izin Melahirkan Fakultas Kedokteran Ada dua S1 Kedokteran Dan Profesi Kedokteran Mungkin ini yang bisa saya lakukan Saya mohon izin Kemudian setelah pembukaan ini saya juga menarik diri Karena beberapa peserta rapat sudah hadir di ruangan saya Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Seminar antara yang dilakukan pada hari ini Tahun anggaran 2024 Kita buka bersama-sama Dengan sama-sama mengucapkan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Warek satu Yang sudah menyempatkan ya Untuk bisa membuka acara Seminar antara kita pada hari ini Sebentar ini beliau sudah Masih ada ya Kita foto bersama ya Bapak Ibu ya Karena untuk kepentingan pelaporan juga Jadi mohon pada Bapak Ibu menampilkan wajahnya yang Ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua Dan mungkin beberapa sesi ini ya Karena ada tiga tempat ini Mas Subredi Ya baik Ya untuk yang sesi pertama ya Untuk sesi pemutretan pertama ini Mohon siap kita berani sama Irman ya Sudah beberapa kali ya Oh ya sudah Kok gak dikasih apa-apa Oke ya baik Bapak Ibu siap Satu Dua Tiga Kasih jempol Bapak Ibu Satu Dua Tiga Oke Berikutnya Satu Dua Tiga Kasih jempol Bapak Ibu Satu Dua Tiga Yang di Jermat Yang di Jermat Yang berapa Yang terakhir Bapak Ibu Karena ada tiga Baik Satu Dua Tiga Dua Anj spell Tiga Tiga Tua Sampai Tiga Terima kasih telah menonton!